Seorang ibu menangis histeris saat mengetahui anaknya tertangkap tawuran di Jalan Kayu Putih, Medan Sumatera Utara. Dari ketiga pelaku, polisi menyita senjata tajam. Ibu ini menangis histeris saat anaknya tertangkap karena menjadi pelaku tawuran. Saat ketiga pelaku diintrogasi petugas, sang ibu kembali histeris hingga nyaris pingsan. Tawuran antar kelompok remaja ini terjadi karena sakit hati. Dari ketiga pelaku yang ditangkap, polisi menemukan parang dan pelati. Sementara seorang perempuan menjadi korban karena terkena lemparan batu di bagian mata. Pelaku ini sering tawuran di sini Pak, sudah berapa kali Pak? Sudah yang kelima atau enam kali, kebetulan kami buat ransus di sini. Ini ketua kami, saya wakil ketua satu, ini segen kami. Harapannya dengan kejadian ini apa imbauan kepada masyarakat? Mudah-mudahan dengan kejadian ini tidak akan terjadi lagi. Jangan salahkan kami kalau ambil tindakan tegas kepada mereka. Karena mereka bukan warga sini, warga pendatang, tawuran di sini. Untuk memberikan efek jerah, polisi memberikan hukuman push-up kepada ketiga pelaku dan membuat perjanjian tidak mengulangi perbuatannya di hadapan petugas dan warga setempat. Dari Medan Sumatera Utara, Saddam Husin, Ainyus, melaporkan. Pemirsa tersangka pembunuhan ayah dan kakak kandung di Medan Sumatera Utara mengaku sakit hati kepada keluarganya. Dari hasil pemeriksaan terungkap, tersangka juga berniat membunuh ibu dan adiknya. Motif pembunuhan yang dilakukan seorang pemuda terhadap ayah dan kakak kandungnya di Medan Sumatera Utara akhirnya terungkap. Tersangka mengaku sakit hati terhadap keluarganya karena merasa dikucilkan dan kerap disalahkan. Bahkan, tersangka juga telah menyiapkan minuman bercampur racun untuk menghabisi nyawa ibu dan adiknya. Ada rencana dia ingin membunuh seluruh keluarganya. Karena faktanya di lapangan ketika kita temukan bahwa yang sudah meminum kopi susu bercampur dengan racun ini adalah abang dan ayahnya. Namun, ibu dan adiknya tidak jadi meminum karena ada mencum aroma yang sangat tajam. Jadi kalau kita lihat, memang dia ingin bermaksud untuk membunuh seluruh keluarganya yang ada di rumah tersebut. Sebelumnya, pembunuhan ayah dan anak di Medan Sumatera Utara menggegerkan warga. Korban ditemukan di luar rumah, sementara putranya ditemukan di atas tempat tidur. Keduanya tewas dengan luka tusuk di sekujur tubuh. Pelaku yang tak lain merupakan anak korban sempat berusaha kabur, namun akhirnya ditangkap warga dan langsung diserahkan ke polisi. Dari Medan Sumatera Utara, Adi Palapahara Hab, AINews melaporkan. Satuan Reskrim Polres Pematang Siantar Sumatera Utara berhasil mengamankan pelaku teror tas bertuliskan Awas Adabong. Pelaku mengaku hanya iseng menulis dan meletakkan tas yang sempat membuat heboh. Usai diamankan petugas dari rumahnya di Jalan Nusa Indah, Kota Pematang Siantar Sumatera Utara, Reno Rianti alias Enok dibawa petugas Satreskrim ke lokasi kejadian. Pria pengangguran ini juga diminta menunjukkan lokasi mengambil batu dan meletakkan tas yang ditulis Awas Adabong. Di hadapan petugas, pelaku mengaku hanya iseng melakukan aksi teror yang sempat membuat heboh warga Kota Pematang Siantar Sumatera Utara. Tulis Adabong, kenapa? Iseng ya, iseng. Ya, iseng ya. Sebelumnya, tim penjinak bahan peledak Volda Sumatera Utara mengevakuasi tas mencurigakan di persimpangan Jalan MHA Sitorus dan Jalan Gunung Simanuk-Manuk Pematang Siantar Sumatera Utara selasa kemarin. Petugas mengevakuasi barang mencurigakan ini secara manual dengan menggunakan alat deteksi logam. Namun setelah dibuka, tas mencurigakan ini hanya berisi bongkahan batu. Pemirsa penyanyi dangdut Ayu Ting Ting hari ini diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penghinaan. Dalam kasus ini, Ayu Ting Ting diperiksa sebagai pelapor. Pedangdut Ayu Ting Ting hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini terkait laporan Ayu terhadap akun Instagram at gundik underscore empang atas dugaan penghinaan terhadap keluarga. Pemeriksaan hanya berlangsung selama dua jam di mana Ayu menjawab 15 pertanyaan yang diajukan penyidik. Pemeriksaan akan dilanjutkan pekan depan. Ya tadi kita udah ngejalanin pemeriksaan sama penyidik juga, didampingin sama Bang Minola ya Bang. Ya Alhamdulillah. Jadi tadi kita baru sampai di 15 pertanyaan. Pertanyaannya seputar mengenai masalah akun, pemilih akun, dan kata-kata mana saja yang itu membuat Ayu merasa terhina. Jadi kan kita lihat ada beberapa kata-kata yang ditulis dalam akun tersebut yang betul-betul itu menjadi dasar kenapa Ayu harus mengambil upaya hukum seperti hari ini. Sementara itu sebelumnya, kedua orang tua Ayu Ting-Ting sempat mendatangi kediaman dari pemilik akun Instagram yang dilaporkan Ayu. Namun saat mendatangi rumah di Bojonegoro, Jawa Timur pada 28 Agustus lalu, warganet yang ditujuk keluarga Ayu tidak berada di rumah karena tengah bekerja di Singapura. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa polisi menahan sejumlah simpatisan Rizik Sihab pasca kericuhan di Pengadilan Tinggi Jakarta. Hingga saat ini sebanyak 37 orang masih ditahan di polda Metro Jaya. Pasca kericuhan di Pengadilan Tinggi Jakarta kemarin, polisi dikabarkan masih menahan sejumlah simpatisan Rizik Sihab. Tim kuasa hukum Rizik Sihab, Aziz Yanuar, menyatakan saat ini sebanyak 37 simpatisan HRS masih menjalani pemeriksaan di polda Metro Jaya. Selain di polda Metro Jaya, Polres Jakarta Utara kemarin juga sempat menahan 5 simpatisan HRS. Mereka ditangkap saat kocar kacir membebarkan diri saat kericuhan terjadi. Namun menurut Aziz Yanuar, mereka yang sempat ditahan di Polres Jakarta Pusat dan Jakarta Utara sudah dibebaskan. Seperti diketahui, kericuhan terjadi setelah Pengadilan Tinggi Jakarta membacakan putusan banding perkara teswap Rizik Sihab di Rumah Sakit Umi Bogor. Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding pihak Rizik Sihab dan memperkuat vonis pidana penjara selama 4 tahun. Sementara pihak Rizik Sihab akan mengajukan banding. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim kuasa hukum Rizik Sihab akan ajukan kasasi lantaran Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan Rizik Sihab dalam kasus teswap Rumah Sakit Umi Bogor. Dalam kasus tersebut, Rizik difonis 4 tahun penjara. Tim kuasa hukum Rizik Sihab masih menunggu salinan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta secara resmi. Terkait pengajuan kasasi, masih harus mendiskusikan kembali dengan terdakwa Rizik Sihab. Kasasi dipilih tim kuasa hukum untuk memperoleh keadilan karena putusan Pengadilan Tinggi DKI dianggap berlebihan dengan hukuman 4 tahun penjara kepada Rizik Sihab tentang penyebaran berita bohong hasil teswap RS Umi yang menipulkan keonaran. Kalau langkah hukumnya yang nggak ada lain, kalau dari kita sementara ini kasasi, tapi kita kan lihat nanti, tadi saya terangkan sebelumnya kan, mau lihat dulu, baca dulu gitu kan. Baru setelah itu kita diskusikan sama klien, sama Habib Rizik dan Habib Hanif, juga nanti Pak Mihdan dengan dokteran ditatat, lalu kita rapat, kita putuskan. Kita ke informasi lain memirsa sanksi pemotongan gaji sebesar 40 persen selama 12 bulan kepada Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, dinilai belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sejumlah lembaga anti korupsi meminta Lili sebaiknya mengundurkan diri karena telah mencemarkan nama KPK. Meski Dewan Pengawas KPK telah menjatuhkan sanksi berat berupa pemotongan gaji terhadap Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, namun dinilai belum cukup membersihkan nama KPK sebagai lembaga anti korupsi. Lili telah mencoreng nama KPK dengan memanfaatkan posisinya untuk menekan pihak berperkara Wali Kota Tanjung Balai, M. Syahrial, guna pengurusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya di PDAM Tirta Kualo, Tanjung Balai. Pegiat anti korupsi Saur Siagian mengapresiasi putusan dewas KPK, namun untuk menyelamatkan muka KPK, Lili Pintauli sebaiknya mengundurkan diri. Untuk melakukan kejahatan-kejahatan ini. Nah, oleh karena itu menurut saya memang, apa namanya, kita apresiasi memang putusan dewas, namun lebih cocok sebenarnya beliau ini harus dipecat, atau tidak lagi sebagai komisioner. Tetapi menurut saya, kalau beliau ini masih punya moral, mestinya dia sudah harus mengundurkan diri demi keselamatan lembaga ini. Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar, dihukum dengan sanksi berat karena terbukti melanggar kode etik menyalahgunakan kewenangan pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi. Lili hanya dijatuhi sanksi pemotongan gaji 40% selama 12 bulan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Setelah ditetapkan menjadi tersangka dugaan suap jual beli jabatan, Bupati Probolinggo ditahan untuk 20 hari ke depan. Sementara KPK meminta 17 tersangka lainnya untuk segera menyerahkan diri. Dengan mengenakan rompi tahanan KPK, lima tersangka kasus dugaan korupsi jual beli jabatan, yakni Bupati Probolinggo beserta suami dan ketiga tersangka lainnya turun dari gedung KPK untuk dibawa ke rumah tahanan. Bupati Probolinggo puput Tantriya Nasari dan suaminya Hasan Aminuddin ditahan di rutan KPK. Sementara tersangka lainnya Camat Kerenjengan Dodi Kurniawan, Camat Paiton Muhammad Ridwan ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat. Sedangkan Sumarto yang menjebat sebagai ASN dibawa ke rutan Buntur, Jakarta Selatan. Pusat ditapkan sebagai tersangka Bupati Probolinggo puput Tantriya Nasari hanya bisa bungkam dan tertunduk saat ditanya awak media. Para tersangka ini ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 31 Agustus hingga 19 September mendatang. Para tersangka akan diisolasi untuk mencegah penyebaran COVID-19 di rutan masing-masing. Jual beli jabatan ketika bisa yang dilakukan secara masyarakat seperti ini. Nah ini sangat menceteraikan masyarakat untuk membeli ke para bisa yang amanah dan menjadikan kepentingan rakyatnya. Perkuatan para tersangka yang juga tidak merasakan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan meminta imbalan atas jabatan telah melanggar nilai anti-korupsi yang seharusnya ditegalkan oleh para pejabat unik. Sebelumnya KPK telah melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Probolinggo dalam kasus dugaan korupsi jual beli jabatan Kepala Desa di Probolinggo. KPK juga telah menetapkan 22 orang tersangka, 5 diantar yang telah ditahan. Sementara 17 tersangka lainnya yang merupakan ASN Pemerintah Kabupaten Probolinggo diminta untuk segera menyerahkan diri. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AI News melaporkan.